Halo Sobat Bola, selamat datang di Football 5 Star. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe. Claudio Ranieri langsung bawa Watford cetak sejarah. Claudio Ranieri memang tak membuka kisahnya bersama Watford dengan baik. Pekan lalu, Neh Hornets kalah 0-5 dikandang sendiri dari Liverpool. Namun, pada pekan ini, dia justru membawa Joshua King dan kawan-kawan. Menorehkan sebuah sejarah. Torehan sejarah itu dibuat saat Watford secara luar biasa menang 5-2 atas Everton, Sabtu 23 Oktober 2021, pada lanjutan Premier League. Sempat dua kali tertinggal, tim asuhan Ranieri selalu bangkit dan akhirnya menang telak. Kemenangan itu memutus kesialan Neh Hornets yang sebelumnya tak pernah menang di kandang Everton. Sebelum bersama Ranieri, Neh Hornets telah 15 kali menyambangi Goodison Park. Lawatan pertama dilakukan pada 15 Januari 1983 yang berujung kekalahan 0-1. Dari 15 lawatan itu, mereka hanya tiga kali mampu mencuri hasil imbang. Sisanya, 12 laga berakhir dengan kekalahan. Hasil imbang terakhir diraih pada 10 Desember 2018 dengan skor 2-2. Torehan 5 gol juga jadi yang pertama bagi The Hornets saat melawan Everton. Sebelumnya, torehan terbanyak adalah 4 gol. Itu dilakukan pada 1984. Ketika itu, mereka secara beruntun imbang 4-4 dan kalah 4-5 dari Tletovis. Kedua laga itu sama-sama berlangsung di Vickridge Road. Claudio Ranieri sanjung Joshua King. Kemenangan bersejarah di Goodison Park itu tentu saja disambut gembira oleh Claudio Ranieri. Dia menilai hal tersebut membuktikan para pemain Watford mulai dapat memahami dan mengejauhantahkan filosofi sepaknya di atas lapangan, tak seperti saat menghadapi Liverpool. Tentu saja hari ini filosofi saya sangat jelas. Para pemain telah bekerja dengan saya selama sepekan. Perlahan-lahan, saya yakin akan-akan meningkat lebih baik bersama-sama, ujar Ranieri selepas laga seperti dikutip Football Type Star. Com dari Watford Observer. Secara khusus, pria berjuluk Hettin Kerman itu memuji Joshua King yang membuat hat-trick di gawang Everton yang dikawal keeper timnas Inggris, Jordan Pickford. Dia menilai pemain Norwegia yang juga ekstret of vice itu mampu tampil sebagai pembeda di lapangan. Saya sangat senang karena pekan lalu tak punya Joshua King, tapi hari ini saya memilikinya. Dia menjalani laga fantastis. Bukan hanya mencetak hat-trick, dia juga mampu menahan bola, menjaga bola, memenangi semua duel, dan fantastis pada setiap aksinya, kata Meneyer berumur 70 tahun itu. Menariknya, kedatangan Claudio Ranieri seperti berkah bagi Joshua King. Sebelum hat-trick itu, dia telah puasa gol dalam 29 pertandingan di Premier League bersama Bournemouth, Everton, dan Watford. Gol terakhirnya adalah saat Bournemouth menang 3-1 di Goodison Park pada 26 Juli 2020. Demikian Flash News kali ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah, like dan share. Terima kasih Sobat Bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!